Pemirsa butuh waktu sebulan untuk menetapkan tersangka dalam kasus jatuhnya lift di sekolah Azharah yang menewaskan tujuh orang pekerja di Bandar Lampung-Lampung. Pemirsa Bandar Lampung menetapkan seorang tersangka dalam kasus kecelakaan kerja tersebut. Tersangka Rahmat dianggap lalai karena membiarkan para pekerja menggunakan lift katrol sebagai sarana untuk naik turun ke bagian gedung lantai 5. Rahmat adalah pengawas pekerjaan renovasi di gedung sekolah Azharah. Sebelumnya pada 5 Juli 2023 lalu, tujuh dari sembilan orang pekerja bangunan di Yayasan Sekolah Azharah Bandar Lampung terjatuh dari lantai 5 saat berada di dalam lift katrol. Selamat menikmati. Selamat menikmati.